Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Sekarang kita akan mulai untuk pembelajaran tematik Yaitu untuk buku tema 1 Sub tema 1 untuk pertemuan kedua pada kali ini Kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Tentu kalian sudah tahu apa itu makhluk hidup Ya Mungkin kalian sudah tahu juga Dan bisa menyebutkan Nama-nama makhluk hidup Ya Apa? Ya bagus Ada Binatang Manusia Dan Tumbuhan Kali ini kita akan belajar tentang Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup tersebut Anak-anakku sekalian Anak-anakku sekalian Taukah kalian Bahwa Makhluk hidup itu Bisa Hidup Karena ada beberapa faktor Di antaranya Yaitu Makhluk hidup tersebut Bisa Bernafas Taukah kalian Kenapa makhluk hidup itu Perlu bernafas Dan apakah alat-alat pernafasan dalam makhluk hidup tersebut Kali ini kita akan mempelajarinya bersama-sama Baik Manusia Bernafas Menghirup oksigen Dengan paru-paru Kemudian Hewan Bernafas dengan paru-paru Dan insang Ada juga Tumbuhan Bernafas juga dengan Stomata Kalian tentu bisa menyebutkan Hewan apa saja yang bernafas dengan paru Paru-paru dan insang Ya Selanjutnya Taukah kalian mengapa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang Seperti halnya kita Yang dulu kita ketika lahir dalam keadaan bayi Kemudian bisa Merangka Kemudian bisa berjalan Dan bahkan Bisa tumbuh seperti sekarang ini Kenapa demikian? Karena Kalian diberi makanan dan minuman yang bergisi oleh orang tua kalian Kalian juga bisa melihat Tumbuhan di sekitar kalian Yang dulunya pendek ketika ditanam Bisa menjadi lebih tinggi dan besar Mengapa demikian? Dikarenakan Tumbuhan juga memakan zat hara dari dalam tanah Tumbuhan juga memerlukan air Seperti halnya dengan kita manusia Dulu kalian Melihat ayam yang masih kecil Kemudian karena Makan dan minum Maka ayam tersebut bisa menjadi besar Demikian juga dengan binatang-binatang yang lain Jadi Makhluk hidup itu Tumbuh dan berkembang karena Makanan dan minuman Setiap makhluk hidup Butuh Makanan dan minuman Anakku sekalian Kalian tahu Di antara ciri dari makhluk hidup adalah dengan cara berkembang biya Apa itu berkembang biya itu? Berkembang biya adalah Makhluk hidup tersebut bisa menjadi banyak Manusia 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 Berkembang biya dengan melahirkan Sedangkan hewan Ada beberapa cara berkembang biya Yaitu Di antaranya satu Yaitu dengan melahirkan Misalkan Hewan-hewan yang berkaki empat Kalian tentu bisa menyebutkan Hewan-hewan yang berkaki empat Kemudian cara hewan berkembang biya lainnya Yaitu dengan cara bertelur Biasanya Hewan yang berkembang biya Bertelur dengan cara bertelur Contohnya adalah Hewan yang berkaki dua Tentu kalian bisa menyebutkan Hewan yang berkaki dua Ya Seperti bebek Ayam Dan sebagainya Sedangkan tumbuhan Berkembang biya dengan cara Yang pertama yaitu Dengan biji Contohnya Biji manga Biji jambu dan sebagainya Ketika kalian Menanam biji Maka dengan Sendirinya Kelak lama-kelamaan Biji tersebut Akan tumbuh Menjadi besar Disamping dengan biji Disamping dengan biji Tumbuhan juga berkembang biya dengan cara Tunas Tentu kalian tahu Pohon pisang bukan? Pohon pisang berkembang biya dengan tunas Anak-anakku sekalian Anak-anakku sekalian Di antara Ciri makhluk hidup Yang lain adalah Makhluk hidup tersebut Bergerak Ya Makhluk hidup tersebut Mampu bergerak Bagaimana cara bergeraknya Makhluk hidup tersebut Manusia Bergerak dengan cara berjalan dan berlari Sedangkan hewan Bergerak dengan cara berlari Berjalan Berenang dan terbang Tentu Kalian Bisa Mencari contoh Hewan-hewan yang Bergerak dengan cara berlari Berjalan Berenang dan terbang Sedangkan tumbuhan Bergerak dengan tidak berpindah tempat Tumbuhan Bergerak ke arah sinar matahari Baik anak-anakku sekalian Sekarang kita akan belajar Tema satu yang ada muatannya Yaitu muatan matematika Disini kita akan belajar tentang perbandingan Tentu kalian tahu Jika ada 3 bebek Dengan 5 bebek Tentu Kalian bisa menentukan Mana yang lebih besar Antara 5 bebek Dengan 3 bebek Sebagai mana contoh yang Ustadz sampaikan berikut Angka 1875 Lebih kecil daripada Angka 2765 Demikian juga Angka 1565 Lebih besar daripada Angka 1505 Sedangkan angka 1650 Itu sama dengan Angka 1650 Sekarang kita akan belajar Simbol dalam perbandingan tersebut Yang pertama Simbol yang kalian lihat Ya Seperti Huruf V yang kebalik ke arah kiri Itu artinya Simbol Yang Mengartikan Lebih dari Sedangkan Simbol seperti Huruf V Yang menghadap ke kanan Artinya Simbol Kurang dari Sedangkan simbol yang kalian lihat Seperti garis Dua Lurus Artinya Sama dari Baik Anak-anakku sekalian Setelah tadi Kita belajar bersama Tentang Pertumbuhan dan Perkembang Biakan makhluk hidup Alangkah baiknya Kita berlatih Untuk mengerjakan Soal-soal Yang ada Di latihan Di buku paket Tema 1 Yang telah Kalian terima Dari sekolah Kalian bisa Mengerjakan Latihan Halaman 5 Yaitu Ayo berdiskusi Kemudian Halaman 6 Sampai dengan Halaman 7 Dilanjutkan Juga sampai Halaman Ke 9 Dengan latihan ini Mudah-mudahan Kalian akan Menjadi Lebih Paham Ya Demikian Barakallahu Fikum Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh Barakallu Bepala